Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Onesimus Asem membantah tuduhan yang menyebut dinas yang dipimpinnya memberlakukan surat vaksinasi sebagai syarat pengurus dokumen kependudukan karena tidak ada aturan yang memperbolehkan. Bantahan Kadis Dukcapil Kota Sorong Onesimus Asem disampaikan hari Jumat 15 Oktober menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat kalau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota berlakukan surat vaksinasi sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan. Ditemui di ruang kerjanya, Kadis menendaskan tidak bisa menerapkan aturan yang tidak ada dasar hukum dari Dirjen Dukcapil atau Wali Kota melalui tim gugus tugas COVID-19 sehingga tidak benar pihaknya memperlakukan surat COVID sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan. khusus untuk penerapan untuk surat COVID ya COVID, vaksin dan surat vaksin kami untuk sementara belum menerapkan itu karena belum ada dasar untuk kita lakukan itu kita bertindak atau kita melakukan sesuatu apabila ada dasar dasar ini harus menerapkan wali kota atau tim COVID-19 kota sorong bahkan ada perintah langsung dari kementerian dengan negeri dalam hal ini kementerian atau direktoran kependudukan dan pencatatan sipil Kepada masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh isu-isu yang sengaja dilakukan orang tidak bertanggung jawab dengan mengecek kebenarannya ke dinas yang dipimpinnya Septinus Kambu, Jawa M Channel